pasukan apapun, ya kalau ditemanin Warden, hanya ditemanin bang, ya, gak peduli itu Warden penyerang atau Warden bertahan, dia menemani, ya, Warden ini menemani pasukan atau bangunan, maka hit pointnya bakal bertambah sebesar 90% tentang gunanya Warden ya, kita kupas tuntas, ya, gunanya Warden ini ada yang live, kita nonton dulu Minato nomor 20 2.000 tahun later udah bang ya, nih, tak kasih tutorial gunanya Warden itu apa nih, tak kasih ya, disimak baik-baik bang ya disimak baik-baik Warden itu dia punya kelebihan bisa menambahkan hit point pasukan yang masuk dalam lingkaran Warden, gak hanya pasukan, ya, gak hanya pasukan kalau dalam kasus Wardennya itu menjadi defense pertahanan dia tetap bisa memberikan nyawa tambahan kepada bangunan-bangunan sekitar dan juga pasukan kankasil dan juga hero apa ini, bayi yati, apa, terima kasih kentangnya bang bisa kena jebakan trap, gak, gak gak bisa bang, gak memicu tapi kalau trapnya tiba-tiba muncul karena pasukan lain, bayi yati bisa kena ikutan trap paham bang ya, thank you kamu lihat bang, ratu lawan ini tidak terjangkau sama Warden jauh sama Warden berarti Queen Waku bang dengan bantuan Rage Seppel bisa membunuh ratu hanya dengan 3 tembaan makasih bang David tata 2 penuhnya Warden sama Super Bowler nanti bang pale-pale charlotte bang ya nih, kita kasih bukti kita potong-potong dulu karena aku pengen memasukkan ratu Bawan sama ratunya lawan potong-potong lagi disini udah terus wallbreaker tak turunkan dimana bang disini coba ban jebol tembok udah wallbreaker lagi disini coba mati beder thank you WB mati udah bang ya turunkan ratu turunkan healer makasih Nes atas 2-5 kentangnya Nes pale-pale kamu lihat nyawanya ratu lawan masih utuh bang ya belum ada yang menyerang hidup warrior itu selalu pakai bukti bang makasih Muhammad Ramdhani for the seterus pale-pale kamu lihat saatnya 1-2-3 3 tembakan ratu lawan mati ketika ratu ke dalam kondisi ragi sepel ya ratu lawan tidak terjangkau sama warden pertahanan udah tutup sekarang kita kasih contoh yang ratu dilindungi sama warden pertahanan ya ini bang ya ini warden ini ratu semoga nanti ratunya lawan masih terjangkau warden ya semoga bang ya semoga ya kita buang dulu bangunan mana bang bangunan ini kita buang dulu bangunan ini dah biar nanti ratuku bisa jangkau kita buang bangunan cannon ya biar nanti ratuku bisa by one sama ratunya lawan yo nak yati dapet archer tower please yes dapet dah turunkan ratu kasih healer kita lihat ratu lawan ini pasti kejangkau sama warden gak pasti kejangkau siap-siap ragi bang ya kamu lihat bang satu dua tiga empat empat serangan baru mati ratunya lawan ya dengan bantuan ragi udah ya terbukti bang ya warden defense bisa memberi bisa memperbesar kapasitas hit point bangunan-bangunan sekitar ataupun pasukan-pasukan sekitar warden defense lah kalau warden yang dibawa menyerang juga sama bisa memperbesar kapasitas pasukan-pasukan yang ditemanin sama warden bedakan ya menambah hit point sama memperbesar kapasitas bedakan bang ya bedakan jadi maksudnya gimana bang maksudnya seperti ini bang maksudnya memperbesar itu gini bang pasukan miner ini kamu lihat hit pointnya miner berapa bang 1100 ya misalnya motor kapasitas tankinya berapa bang 1 liter misalnya seperti itu bang ya misalnya seperti itu udah kalau pasukan ini ditemanin sama warden ditemanin sama warden maka kapasitas hit pointnya menjadi bertambah kalau kapasitas menjadi bertambah otomatis nyawanya juga ikut bertambah ya tambahnya berapa bang nih tak kasih info weh sekarang tak kasih info ya gak betah nyima minggir makasih aplah azaki tutorialnya mantap bang sama-sama paling paling nambahnya berapa kapasitasnya bang nih ini contoh warden yang level 55 untuk warden yang selain level ini kalian hitung sendiri titik 3 dipencet titik 3 ini ya dipencet pertambahan hit point 90% pertambahan hit point maksimal 575 hit point maksudnya itu apa bang maksudnya pasukan apapun ya kalau ditemanin warden hanya ditemanin bang ya gak peduli itu warden penyerang atau warden bertahan dia menemani ya warden ini menemani pasukan atau bangunan maka hit pointnya bakal bertambah sebesar 90% dengan catatan hasil 90% itu tidak melebihi 575 maksudnya gimana bang maksudnya seperti ini kamu lihat ini barbarian barbarian nyawanya berapa bang cuma 250 kalau ditemanin warden berarti dia dapat tambahan nyawa sebesar 90% 90% dari 250 berapa bang kita asumsikan 220 atau 230 berarti total nyawanya barbarian normal ini bang menjadi berapa bang menjadi sekitar 480 ya gak sampai 500 gak sampai 500 untuk kasus barbarian jadi dia dapat tambahan nyawa sebesar 90% kalau wardenmu adalah level 55 terus kalau yang untuk keterangan ini bang mana tadi warden keterangan yang ini bang hit point maksimal 575 ini kalau kasusnya seperti ini bang mana golem batu golem batu nyawanya berapa bang 8400 kamu pengen dapat nyawa tambahan 90% ya kesenangan kue nyawanya jadi 15000 enggak bang jadi kalau untuk kasus golem batu ini nyawanya terlalu besar kalau dia ditambah 90% berarti kan tambahannya menjadi total 15000 kegedean karena batas maksimal tambahannya adalah tadi berapa bang 575 hit point jadi untuk kasus golem tambahan hit pointnya bukan 90% tapi 575 hit point berarti berapa total nyawanya golem menjadi 8000 sekian enggak sampai 9000 paham bang itu warden ya makanya dari itu kalau kalian main queen walk kok adep-adepan hero lawan terus hero lawannya itu ditemenin sama warden kamu enggak pakai spell S mati yo mati yo ya untuk membunuh ratu dengan bantuan ragi spell kita butuh 4 tembaan gara-gara hanya ditemenin sama warden terus apa lagi bang kelebihan warden kelebihan warden selain bisa menambah hit point bagi bangunan sekitar atau pasukan sekitar dia juga punya kelebihan yang namanya apa bang ulti mana ulti ini dia ulti 8,5 detik durasinya ya durasi ultinya 8,5 detik membuat apa bang pasang base lu enggak ada kita pasang base dulu bang kita pasang base sendiri disini jebret pindah mana jebret gini udah nih tak serang sendiri serang mana balon ini warden serang bang ya serang kelebihannya ulti warden apa bang kelebihannya ulti warden itu membuat pasukan kebal ya kamu lihat ini bang nih tak turunkan balon disini bang ya tak turunkan balon disini diradak terus sama warden tak pencetulnya ting kamu lihat balon kungak diserang inferno multi enggak berkurang sama sekali nyawanya selama 8,5 detik makasih pasaman mantap informasi gantengmu nambah yes pale pale bisa dimengerti bang balon ku kebal diserang inferno selama 8,5 detik itu kalau wardennya level 55 ya sudah bang apa lagi bang kelebihannya warden kelebihannya warden cuma segitu aja banyakan bebannya kita serang base ini dengan kombinasi lalun kita lihat TH disini sudah kita tarik thread sudah kita turun mesin dari sini bang ya kita turun mesin dari situ kamu lihat ini air defense ini air defense kita turun lava juga dari sini bang semoga larinya lava ke air defense yang ini sudah bang ya diingat-ingat bang ya aku pengen mesinku jatuh disini bang ya untuk apa bang ngambil bangunan pusat sebagian bukan pusat sebagian pusat makasih Sugiyo Nebul atas 75 kentangnya pale-pale sampai Kalimantan Tengah selamat datang bang Sandi sudah bang ya nanti sebelinku jatuh disini ya ngambil untung bangunan apa bang ini 1 2 3 4 5 6 ini juga semoga beruntung dapat sudah ya hero ini gak mati gak apa-apa yang penting berkurang hit pointnya sudah terus kemudian apalagi bang ini kamu lihat ada warden ya alasanku kenapa aku berangkat dari sini bang biar hero ku langsung membunuh warden kalau langsung membunuh warden berarti nyawanya hero ini dan hero ini gak bakal tebal karena wardennya sudah hancur berbeda kalau aku berangkatnya dari sini hero warden belum segera dibunuh hero-hero ini kalau kejangkau sama warden pertahanan maka nyawanya jadi sedikit tebal kayak gitu loh ngap perhitunganku ngap paham teori udah bang ya semoga hero berhasil masuk ke area TH ngambil untung TH dengan pemotongan goblin super disini dan ini dipotong pake wizard pokoknya semoga berhasil seingetku disini full tesla bang ya semoga berhasil masuk pokoknya halo tegal selawi hadir ngap selamat datang tegal selawi pale pale berarti nanti tugas selawinya mana bang ini tugas lalun kok lebar bang iya lebar kalau lebar bermain lalun cocok tetap cocok berbeda dengan permainan selain lalun ya naga miner full hoc terlalu lebar bang sulit bang sulit ya bedanya apa tuh bang karena permainan lalun gak butuh spell healing gak butuh spell healing butuhnya apa bang fast hand makasih Edo Elandro mas buat konten tentang semua mesin biar gak gagal paham mas iya nanti bang vale vale thank you pusat base nya ini siapa ngambil bang harapanku royal champion nantinya ngambil dibantuin sama lalun ya rata gak bang gak tau berangkat aja makasih bank kontraktor for the setarus balik balik archer please jip dapet archer ngap lumayan enak apa good boy good boy aku dapet ratu lawan dapet raja lawan enak ada warden mengancam turunkan wallbreaker yes siap-siap gas raja bang biar apa bang biar kuat headhunter thank you kita hajar TH dapet TH terus kita berangkatkan tuwaga pad sama ini tuwaga ini tuwaga tuwaga udah bang berangkat ya gurega itu guys royal champion ku ngambil pusat not wow i so so a It's it's put have dark also j comigo Makasih bang kontraktor Kok gak dibaca Tak baca bang Aku lagi nyerang Ya apa bang Aku lagi panik Bang nyerang ini bang Yes thank you Apa bang kontraktor Aku lagi nyerang bang Masya Allah Buang seps disitu Seperti itu ya guys ya Bisa dimengerti Bisa Komentar apa bang kontraktor Aku lagi nyerang bang Oh my god Mau sindayu Oh my god Ya Allah Ya pake masuk racun loh Blizzardnya Tye perasaanmu Pake masuk racun Blizzardnya pake masuk racun Saat Tengok Tengok wizardnya pakai masuk racun Mak Makasih Zikril Kamil atas tentangnya tuwaga paling-paling tuwaga hai 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 Terima kasih telah menonton Ya Allah balon merah ngap bunuh minion kok kayak gitu tongak rajanya belum mati-matih mati aja thank you ayolah klang kastil di tengah itu lemot banget Halo Bomen benci min sekunder pale pale thank you pale pale balon gradak dor hancur itu ngap sama balon belum sampai tujuan udah hancur thank you bah blizzardku ngap kok era umum ngap hai 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 hai